Terima kasih. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, roh kudus yang di kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tidak ada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Terima kasih. 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 Tuhan Yesus, Amba serahkan semuanya Tuhan Yesus yang sakit, jamah Tuhan Yesus dari ujung kepala sampai ujung kaki Tuhan Yesus oleh beli-beli mereka semuanya sembuh dalam Tuhan Yesus, tahirkan mereka semua ya Bapak, sembuhkan Tuhan Yesus saudara-saudara kami yang sakit Tuhan Yesus Tuhan berkati kami semua jemaat SHBC yang ada di sejarah Tuhan Yesus dari jemaat, guru-guru sekolah minggu, bahkan pendoa sepat, berkati kami satukan hati kami terus, kami terus bersatu bersama muji menyembahmu Tuhan Yesus Tuhan, bahkan Amba doa buat gereja kami yang datang Kompasus Bapak kami percaya Tuhan Yesus, berkati Kompasus dari pangkat yang terendah, yang tertinggi ya Bapak, kami bisa beribadah lagi nanti minggu depan Tuhan Yesus di gereja Kompasus Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih Rokulus Tuhan, begitu Amba doa, buat para pemimpin negara kami dari Presiden kami Bacokowiakil yang jajarannya Bapak bahkan yang terendah RW, RT dimanapun kami tinggal Tuhan Yesus, semuanya bisa menangani, semuanya bisa mengatasi segala masalah, segala virus Corona yang didulisan Tuhan Yesus, bahkan kami sepakat satu hati Tuhan Yesus kami semua masyarakat Indonesia mau satu hati Bapak, kami mau lempar jauh-jauh ke laut Tuhan Yesus, Corona dari Indonesia Tuhan Yesus, cepat airkan Indonesia Bapak, cepat pulihkan Indonesia Tuhan Yesus, supaya kami bisa beribadah dengan bebas, bahkan semua kami yang karyawan bisa bekerja dengan bebas anak-anak sekolah bisa sekolah dengan bebas Tuhan Yesus, terima kasih Bapak terima kasih Rokulus, Tuhan inilah Amba doa Yesus pakai Amba mau pagi sore malam hari ini Bapak, Amba mau menyampaikan piraman Tuhan Yesus, Amba tidak ada apa-apanya Bapak, berkati Amba mu, acara jari Amba mu, Tuhan Yesus supaya Amba layak di hadapanmu ya Bapak terima kasih Bapak, terima kasih Rokulus berkati juga kami sore hari ini Bapak, dari tim media Bapak bahkan tim musik berkati kami semua ya Tuhan Yesus, WL juga berkati Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih Rokulus, Haleluya Haleluya, semua kita yang siap mendengarkan piraman Tuhan sama-sama kita katakan Amin Salam Bapak Ibu di sore hari ini Bapak Ibu kita mau kembali lagi belajar dan belajar mengenai piraman Tuhan disini saya bikin perikopnya di sore malam hari ini yaitu jangan lupa kebaikan Tuhan Bapak Ibu ya yang mana yang mau macam-macam piraman ah Salam Bapak Ibu di sore malam hari ini kembali kita mau bersama-sama belajar piraman Tuhan ya Bapak Ibu ya dan disini saya bikin perikopnya jangan lupa kebaikan Tuhan yang pertama Bapak Ibu ya dan yang kedua nanti Tuhan mendengar dan menyelamatkan kita Amin Bapak Ibu ya jadi disini saya mau ajak Bapak Ibu benar-benar belajar piraman Tuhan benar-benar baca piraman Tuhan dan mari kita sama-sama berdoa Bapak Ibu ya kita mau berdoa kita mau buang segala roh ketakutan Bapak Ibu nah disini piraman Tuhan yang saya ambil dari Masmur 34 ayat 7 sama ayat 9 Bapak Ibu ya Masmur 34 ayat 7 sama ayat 9 saya bacakan saja Bapak Ibu malekat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia lalu melupatkan mereka ayat 9 kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu berbahagialah orang yang berlindung padanya disitu dikatakan Ibu ya di ayat 7 saya ulangi lagi Bu di ayat 7 malekat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia lalu melupatkan mereka makanya Bu ya Bapak Ibu semua disini saya mau mengajak Bapak Ibu kita mau takut akan Tuhan jangan takut sama virus Corona ya Bu ya saya mau mengajarkan ke Ibu Bapak Ibu yang hadir disini jangan selalu menyebutkan dimana kita berkumpul 1, 2, 3 orang yang disebutkan adalah selalu Corona dan Corona lagi jadi kalau kita menyebutkan Corona itu yang datang kepada kita ini Bapak Ibu ya pasti roh ketakutan tapi kalau kita menyebutkan nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus pasti yang datang adalah roh keberanian Bu roh keberanian bahkan kebalikannya Bu ya nah jadi disitu dikatakan dia tujuhnya malekat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia lalu melupatkan mereka makanya Bu ya disitu dia itu dibikinnya urup besar kalau dia dikatakan disitu urup besar berarti Tuhan kita Tuhan Yesus ya Bu ya jadi gimana caranya supaya kita diluputkan diluputkan dari roh ketakutan tadi Bu jadi mari kita sama-sama terus berdoa berdoa dan berdoa menyebut nama Tuhan Yesus jangan lagi menyebut Corona dan Corona Ibu ya Bapak Ibu ya jadi untuk ayat sembilannya Bapak Ibu ayat sembilannya dikatakan disitu kecaplah kecaplah dan lihatlah ya Bu ya kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu berbahagia orang yang berlindung padanya ya Bu ya jadi kita harus berlindung sama Tuhan ya Bu ya bahkan kita harus minta berlindung kepadanya disitu nyanya huruf besar ya Bu ya begitu baiknya Tuhan Yesus sangat baik dia adalah dokter di atas segala dokter dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan Bu dia segala-galanya buat kita dia baik sekali Bu asal kita mau meminta ya Bu ya kita mau berdoa meminta jadi kalaupun di dalam keluarga kita Bu ya Bapak Ibu ya kalau ada yang kena virus Corona jangan terus kita panik Bu ya Bapak Ibu ya nah mari kita berdoa sama Tuhan kita minta sama Tuhan ya Bapak Ibu ya jadi saya mau mengajak disini mulai saat ini ya Bu ya mulai sore hari ini Bu maunya ya jangan lagi yang disebut-sebut itu Corona dan Corona Bu ya jadi saya mau mengajak Bapak Ibu di sore hari ini ya kita mari kita sebut nama Tuhan Yesus aja lah daripada kita mau jemput Corona dan kita banyak berdoa dan berdoa dan berdoa minta kepada Tuhan terus tambahkan tambahan lagi Bu ya kita itu harus dengan pikiran tenang Bu jangan banyak pikiran penyakit itu datangnya karena kita itu banyak pikiran Bapak Ibu ya karena banyak pikiran penyakit itu tiba-tiba datang apa lagi yang mau kita pikirin Bapak Ibu yang penting kita itu bisa makan bisa ganti pakaian nah gitu harus happy-happy lah jadi gak usah harus kita pikirin lagi pemerintah kepala pemerintah udah ada menteri udah ada kepala desa udah ada apalagi yang kita pikirin Bu mari kita mau mikirkan kesehatan kita aja makanya dikatakan dalam Alkitab juga ada hati yang gembira itulah obat ya Bu ya jadi disini untuk ayat selanjutnya yang saya ambil dari Jeremia 29 ayat 12 sampai 15 Jeremia 29 ayat 12 sampai 15 Bapak Ibu ya saya bacakan saja dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku maka aku akan mendengarkan kamu saya ulangin Bapak Ibu ya dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku maka aku akan mendengarkan kamu ya Bapak Ibu ya kalau kita benar-benar berdoa benar-benar minta sama Tuhan dikatakan disitu pasti Tuhan mendengarkan kita disitu aku besar berarti Tuhan kita Tuhan Yesus gak mungkin dia gak mendengarkan kita selagi selaku kita anaknya ya Bapak Ibu ya ibarat anak-anak Bapak Ibu kalau minta apa-apa kan gak mungkin mamanya gak denger pura-pura gak denger Bapaknya pura-pura gak denger Bapak Ibu ya jadi kalau Tuhan itu benar-benar Tuhan itu orang baik sangat baik bu ya makanya disitu dikatakan tadi di ayat 12 di Jeremianya dan apabila kamu berseru berseru ya dan datang untuk berdoa kepadaku maka aku akan mendengarkan kamu amin Bapak Ibu kita lanjut ayat 13 nya dikatakan apabila kamu mencari aku kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati ya Bapak Ibu ya harus benar-benar dari hati kecil ya Bapak Ibu ya mencari Tuhan menanyakan Tuhan ya kita tanyakan Tuhan dimana kau Tuhan ya Bapak Ibu ya untuk ayat selanjutnya yang ayat 14 dikatakan disitu aku akan memberi kamu menemukan aku ya Bapak Ibu ya aku disitu besar semua demikanlah firman Tuhan dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segenap segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai berikan demikanlah firman Tuhan dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu Bapak Ibu ya disitu dikatakan aku akan memberi kamu menemukan aku berarti kan Tuhan Yesus mau rela mau kan ditemui nama kita Bapak Ibu ya aku memberikan kamu katanya kan Bapak Ibu berarti dia mau ditemui nama kita siapapun kita pasti mau dia ditemui nama kita karena seperti yang saya katakan tadi Tuhan kita itu baik sangat baik Bapak Ibu ya jadi seperti yang saya katakan tadi jangan sampai kalaupun ada yang kena penyakit jangan terus panik Bapak Ibu ya apalagi saat-saat ini musim vaksin 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 bahkan swab jangan ada yang takut mau di swab takut mau di vaksin takut padahal cuma disuntik kalau vaksin cuma disuntik aja memang kita detensi darah dulu Bapak Ibu supaya ketahuan penyakit kita apa atau darah kita lagi naik atau darah kita lagi rendah nanti ketahuan kalau memang darah kita lagi naik itu gak bakalan di vaksin Bapak Ibu dokter juga gak salah-salah kalau memang kondisi kita tidak pit itu gak bakalan dipaksin kalau apalagi kalau kita yang punya sakit-penyakit ya Bapak Ibu jadi saya percaya buat kita semua yang hadir di soleh maram hari ini mulai hari ini mari kita sama-sama berdoa dan berdoa meminta sama Tuhan supaya diberi kesehatan ya Bapak Ibu berikan panjang umur jadi seperti yang saya katakan tadi harus selalu gembira Bapak Ibu jangan terlalu banyak pikiran nah itu pikirannya itu paling cepat itu bikin penyakit datang itu dari pikiran jadi ya kalau maunya sih semua sih pasti banyak pikiran ya Bapak Ibu ya bahkan ada yang ngomong kan pemerintah si N aja tinggal ngomong kayak masyarakat kita ini yang orang kekurangannya orang miskin ini mau makan apa kan gitu Bapak Ibu ya tapi kan kita kita punya Tuhan kita berdoa kita minta sama Tuhan ya Bapak Ibu ya Tuhan gak mau melihat umatnya kekurangan atau Tuhan tidak mau melihat umatnya telantar gak mau karena Tuhan kita kan orang kaya Tuhan yang kaya segala satunya punya Bapak Ibu ya jadi aku mau mulai sore hari ini mau ngajak Bapak Ibu supaya kita sama-sama berdoa berdoa dan berdoa baca firman bahkan sebelumnya juga saya menyampaikan firman di tempat ini saya selalu merekankan buat Bapak Ibu baca firman dan melakukan firman ya Bapak Ibu ya jadi disini saya tidak panjang lebar Bapak Ibu untuk menyampaikan firman saya mau ambil lagi kembali lagi kita di Masmur 34 tadi Bapak Ibu ya Masmur 34 saya ambil disitu dari ayat 10 dan 11 saya bacakan saja buat Bapak Ibu ya ayat 10 singa-singa muda meranak laparan tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik ya Bapak Ibu ya firmanya dikatakan disitu singa-singa muda meranak laparan tetapi orang-orang yang mencari Tuhan ya Bapak Ibu ya orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik ya Bapak Ibu ya makanya jangan jangan takut kekurangan jangan takut gak makan Bapak Ibu ya Tuhan kita baik pasti dikasih ya Bapak Ibu ya kita berdoa meminta Tuhan jadi buat Bapak Ibu disini benar-benar saya tekankan Bu ya untuk firmanya ini ini firmanya ini bagus banget ini jadi saya mau semuanya harus selalu berdoa dan berdoa Bapak Ibu ya bahkan anak-anak kita juga kita tekankan harus belajar berdoa belajar meminta jangan meminta kepada orang tua aja tapi harus meminta kepada Tuhan Bapak Ibu ya minta kesehatan minta makan minta minum ya Bu ya untuk selat ayat yang 11 dikatakan disitu marilah anak-anak dengarkanlah aku takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu ya Bapak Ibu ya ini firman Tuhan loh Bapak Ibu ya firman Tuhan dikatakan disitu di firman Tuhan ini saya itu cuma menyampaikan aja Bapak Ibu buat Bapak Ibu ya jadi disitu dikatakan kan Bapak Ibu di ayat 11 nya itu marilah anak-anak katanya Bapak Ibu ya anak-anak berarti kita-kita ini cumaatnya dengarkanlah aku takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu katanya Bapak Ibu ya takut akan Tuhan jangan lama corona aja takut sama Tuhan gak takut ya Bapak Ibu ya amin Bapak Ibu amin ya jadi saya mau tekankan di sore malam hari ini supaya kita takut akan Tuhan jadi terus mulai sore hari ini jangan kita sebut sebut lagi nama corona itu menjadi roh ketakutan yang datang sama kita jadi kita mau sebut-sebut nama Tuhan Yesus Bapak Ibu ya untuk sore malam hari ini sebagai ayat terakhir saya ambil dari Matius 6 mayat 33 ya Bapak Ibu ya saya bacakan saja di Matius 6 mayat 33 Bapak Ibu dikatakan disitu tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya saya ulangin Bapak Ibu ya tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu ya Bapak Ibu ya amin ya Bapak Ibu ya kita cari dulu kita cari dulu kerajaan Allah segala sesuatunya kalau kita gak mau nyari gak bakalan dapet Bapak Ibu gak bakalan dapet Pak kalau kita males nyari kalau kita mau tidur-tidurannya jadi di rumah memang dia mau datang gak bakalan harus kita cari dengan cara gimana kan gitu kita tanya kepada Tuhan kita doa sama Tuhan Tuhan saya mau minta kayak gini-gini Tuhan saya mau minta kayak gini-gini berkati anakku yang udah bekerja berkati dalam pekerjaan yang masih sekolah berkati dalam studi sekolah harus gitu berkati kami kami tolak rok kelaparan ya Bapak Ibu ya amin Bapak Ibu ya tidak akan kelaparan tidak akan kekurangan ya Bapak Ibu ya karena Tuhan kita Tuhan yang baik Tuhan yang punya segalanya Tuhan yang kaya apa aja yang mau kita minta pasti dikasih ya Bapak Ibu ya sesuai dengan firman Tuhan di Matius 6 ayat 33 tadi ya Bapak Ibu ya tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya itu akan ditambahkan kepada-Mu amin Bapak Ibu amin ya demikianlah firman di sore malam hari ini kami hamba percaya Tuhan Yesus ya semua yang kami yang hadir di sini kami mau lebih dekat lagi padamu Tuhan ya Bapak Ibu ya kita sama-sama berdoa sama-sama baca firman di sini kalau firman Tuhan ini saya hanya menyampaikan saja Bapak Ibu saya hanya perantara nah itu semuanya ada ditulis di Alkitab Alkitab ini ditulis 2000 tahun yang lalu ya Bapak Ibu ya jadi kalau kita cuma baca hanya baca saja tidak melakukan ya tidak ada artinya nah terus kita berdoa meminta Bapak Ibu ya jangan lupa meminta bahkan ada dikatakan dalam firman mintalah kamu akan diberi katanya firman Tuhan kan ketuklah maka akan dibukakan carilah maka kamu akan mendapat amin Bapak Ibu terima kasih haleluya haleluya amin puji nama Tuhan kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan mari kita merespon firman Tuhan kau asa galanya di dalam hidupku kerajaanmu kerajaanmu kebenaranmu itu bagianku kau lah yang kupandang selama hidupku mengasihimu mengasihimu memuliakanmu bapak dan rejaku kau lah segalanya di dalam hidupku di dalam hidupku kerajaanmu kebenaranmu kebenaranmu itu bagianku kerajaanmu kau lah yang kupandang kau lah yang kupandang selama hidupku mengasihimu mengasihimu memuliakanmu kerajaanmu kebenaranmu itu bagianku kau lah yang kupandang kau lah yang kupandang kerajaanmu selama hidupku hidupku mengasihimu memuliakanmu memuliakanmu kerajaanmu bapak-ibu mempunyai mobile banking BCA bisa mengikuti video sebagai berikut bagi bapak ibu saudara yang ingin memberikan persembahan atau perpunyakan melalui BCA Mobile Banking dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut pertama silakan masuk ke dalam aplikasi mobile banking BCA kemudian masukkan kode akses lalu klik menu QR di BCA Mobile silakan scan kode QR keningnya sudah tertera di layar pastikan lampu indikator sudah berwarna hijau lalu tentukan persembahan dan pastikan informasi keterangan sudah sesuai kemudian klik OK masukkan pin BCA Mobile Banking bapak ibu saudara lalu klik OK terimakasih atas persembahannya Tuhan Yesus memberkati terimakasih persembahannya Tuhan Yesus memberkati puji nama Tuhan sore hari ini kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan mari bapak ibu saudara terkasih kita satukan hati kita kita berdoa terima kasih terima kasih Bapak Sorgawi kami bersyukur Tuhan untuk sore hari yang indah ini Bapak dimana kami anak-anakmu Tuhan Yesus engkau sudah berkati dengan firmanmu yang luar biasa Bapak kami bersyukur Tuhan untuk hambamu yang sudah Tuhan izinkan untuk menyampaikan firmanmu Tuhan berkati hambamu ini Bapak pakai lebih heran lagi Tuhan Yesus untuk menyampaikan kebenaran firmanmu sehingga banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan dimenangkan terima kasih Tuhan Yesus yang baik kami juga Bapak bersyukur Tuhan Yesus untuk gereja kami Tuhan JKSHBC Bapak Tuhan Yesus yang baik berkati gereja kami bahkan engkau pakai lebih heran lagi Tuhan Yesus untuk kemuliaan bagi namamu kami berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami Tuhan Yesus Bapak Andi Sebayang beserta Ibu Enda Tuhan Yesus bahkan kedua anak mereka Lukas Lopanda Tuhan berkati hambamu ini Bapak yang sudah engkau percayakan Tuhan Yesus untuk gembalakan gereja JKSHBC Bapak pakai mereka juga Tuhan Yesus untuk kemuliaan bagi namamu engkau perlengkapi mereka terus Bapak bahkan kesehatan mereka terpelihara sempurna Tuhan bahkan apapun Tuhan Yesus yang saat ini Bapak mereka rindukan khususnya dalam pelayanan Bapak berkati Tuhan Yesus tambah-tambahkan hikmatmu Bapak sehingga penggembalaan ini Tuhan Yesus benar-benar menyenangkan hatimu Tuhan Yesus yang baik kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk seluruh jemaat-jemaat kami Bapak engkau Allah yang menyertai setiap jemaat kami Tuhan bahkan Tuhan Yesus Oh Bapak yang baik seluruh pekerja Tuhan Yesus engkau juga Bapak yang memberkati kami semua Bapak biarlah Tuhan Yesus ada roh doa di setiap kami Tuhan sehingga engkau disenangkan ya Bapak terima kasih Tuhan Yesus yang baik kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kota dimana kami tinggal ya Bapak berkati kota kami Tuhan Yesus biarlah kota ini penuh damai sejahtera Tuhan Yesus bahkan bangsa kami kami serahkan kepadamu Tuhan negeri kami tercinta ini Bapak dari Sabang sampai merauke Tuhan engkau Allah yang memberkati Bapak kami serahkan juga Tuhan pemerintahan kami presiden kami Bapak Jokowi Tuhan engkau berkati Bapak wakil presiden Tuhan seluruh jajaran pemerintahan engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus bahkan seluruh gubernur bupati wali kota camat bahkan sampai tingkat kelurahan Tuhan Yesus engkau Allah yang memberkati terima kasih Tuhan Yesus yang baik saat ini Tuhan kami juga berdoa Bapak Tuhan Yesus engkau melihat Tuhan Yesus keadaan bangsa kami Bapak keadaan pandemi yang saat ini Tuhan banyak orang-orang yang takut dan khawatir ya Bapak Tuhan Yesus yang baik kami mengangkat tangan kepadamu Tuhan karena kami percaya engkau sanggup dan mau Tuhan Yesus untuk memberkati bangsa kami biarlah pandemi ini Tuhan segera berakhir dari muka bumi ini khususnya Tuhan negeri kami Bapak engkau lawat negeri kami Tuhan sehingga pandemi ini Tuhan Yesus tidak membuat orang khawatir dan takut Bapak tapi semakin datang kepadamu melekat kepadamu Tuhan menyerahkan seluruh hidup mereka Bapak dan mereka akan tahu jawabannya Tuhan bahwa engkau mengasihi setiap orang yang berseru kepadamu Tuhan Yesus yang baik kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jiwa-jiwa yang saat ini mereka kena dengan Covid-19 ini Tuhan tolong Bapak kuatkan mereka Tuhan Yesus mampukan mereka Bapak melewatinya dan mereka sembuh dalam nama Yesus bahkan Tuhan kami juga berdoa Bapak untuk seluruh bangsa kami Tuhan Tuhan Yesus berbelas kasihlah untuk bangsa kami Tuhan berbelas kasihlah untuk negeri kami Bapak sehingga negeri kami ini Tuhan ada damai sejahtera ada sukacita di dalam nama Tuhan Yesus terima kasih Bapak Sorgawi terima kasih Tuhan engkau Allah yang dasyat Allah yang ajaib Tuhan Yesus yang baik kami juga berdoa Tuhan saat ini kami berdoa Bapak khususnya untuk jemaat kami Tuhan kami melihat Bapak begitu banyak persoalan-persoalan yang terjadi di setiap jemaat kami bahkan juga para pekerja Tuhan mungkin ada yang mengalami sakit-penyakit Bapak Tuhan tolong seluruh jemaat kami tolong seluruh pekerja Tuhan agar benar-benar Tuhan Yesus perlindunganmu sempurna untuk kami semua Bapak dan engkau Tuhan Allah yang memberkati kami terima kasih Tuhan Yesus yang baik engkau luar biasa Tuhan engkau dasyat Bapak kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani di muka bumi ini Tuhan berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani Bapak bahkan mereka yang melayani di pelosok-pelosok negeri Tuhan Yesus bahkan yang melayani di kota-kota besar Tuhan Yesus engkau Allah yang memberkati setiap hamba-hamba-Mu pakai mereka lebih heran lagi Tuhan Yesus lebih semangat lagi Bapak dan benar-benar hanya memberitakan kabar keselamatan yang engkau inginkan Tuhan sehingga jiwa-jiwa ini Bapak Tuhan jiwa-jiwa ini semua dimenangkan dalam nama Tuhan Yesus terima kasih Bapak yang baik engkau ajaib dalam hidup kami terima kasih Tuhan kami berdoa Tuhan Yesus Bapak yang baik untuk seluruh jajaran kesehatan Bapak yang saat ini berjuang Bapak untuk menolong orang-orang yang sakit Tuhan berikan seluruh mereka Bapak kesehatan kekuatan Bapak suka cita Tuhan untuk menolong setiap pasien-pasien yang sakit Bapak ada suka cita yang luar biasa dari engkau Tuhan berkati mereka semua Bapak Tuhan Yesus yang baik engkau dasyat Bapak kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak muda kami Tuhan berkati setiap anak-anak muda kami Bapak biarlah mereka menjadi orang-orang yang kau percayai Tuhan Yesus orang-orang yang sanggup menjaga kekudusannya Bapak sehingga mereka akan melihat pekerjaan yang luar biasa di dalam hidup mereka dari engkau Tuhan berkati mereka yang masih sekolah Tuhan Yesus berkati yang sudah bekerja Tuhan berkati yang belum bekerja bukakan jalan agar bekerja Bapak bahkan yang buka usaha apapun kegiatan anak-anak muda kami Tuhan tolong engkau memberkati Tuhan terima kasih Bapak yang baik terima kasih Tuhan kami juga masih berdoa Tuhan untuk orang-orang yang terpenjara Bapak Tuhan selamatkan jiwa-jiwa ini Bapak biarlah mereka merdeka memuji memuliakan namamu bahkan kami berdoa juga untuk orang-orang lemah Tuhan orang-orang miskin Bapak orang-orang yang terlantar Tuhan tolong mereka Bapak selamatkan jiwa mereka Tuhan berkati hidup mereka Bapak sehingga mereka tidak ada yang kekurangan di dalam nama Yesus Bapak yang baik banyak sekali Tuhan kerinduan-kerinduan kami Bapak untuk setiap jiwa-jiwa yang hausakan engkau Tuhan biarlah roh kudus melawat setiap jiwa-jiwa ini Tuhan sehingga mereka semua Tuhan Yesus ada sukacita Bapak ada kemerdekaan untuk memuji memuliakan namamu terima kasih Tuhan Yesus yang baik engkau Allah kami yang ajaib Tuhan terpuji-pujilah namamu Bapak terima kasih Tuhan malam yang indah ini kami percaya Tuhan setiap jemaat-jemaat kami sudah diberkati mereka yang saat ini sedang mengikuti ibadah ini Tuhan mungkin mereka ada yang letih Tuhan berikanlah Bapak kekuatan mungkin mereka ada yang sakit Tuhan berikan kesembuhan mungkin mereka ada yang sedang berdukacita Tuhan berikan penghiburan Bapak sehingga ada sukacita apapun keadaan setiap jemaat kami yang saat ini sedang mengikuti ibadah ini Tuhan tolong Bapak berkati mereka berkati mereka semua Tuhan Yesus terima kasih Bapak yang baik terima kasih Tuhan terpuji-pujilah namamu kami percaya Tuhan sore yang indah ini lawatanmu terjadi di setiap rumah-rumah Tuhan dan kami percaya berkatmu juga tercura di setiap rumah-rumah Bapak sehingga selalu ada sukacita ada ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus terima kasih Bapak kami manusia yang tidak luput dari dosa Tuhan ampuni dosa dan pelanggaran kami Bapak sehingga kami layak menerima berkatmu terima kasih Tuhan Yesus untuk semua permohonan doa kami biarlah roh kudus yang menyempurnakannya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus inilah doakan ucapan syukur kami haleluya amin salam Bapak Ibu berhubung ibadah kita telah selesai sore malam hari ini saya mau mengajak Ibu Bapak Ibu semuanya kita mau menerima berkat dari Tuhan saya mau undang Bapak Ibu bangkit berdiri dan angkatlah kedua tanganmu Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau ke damai sejahtera mulai saat ini sampai Tuhan datang untuk kali kedua menjemput engkau dan saya masuk ke salai-salainya semua kita yang percaya sama-sama kita katakan amin haleluya puji nama Tuhan ibadah telah selesai sampai jumpa di ibadah tengah minggu depan Tuhan Yesus memberkati hadiratku memenuhiku hadirat kudusmu penuhi baikku dan ku nasungkut menyambamu yang ku nampak hanya kemulia ku hadirat-hadiratmu memenuhiku hadirat kudusmu penuhi baikku dan ku tersungkut menyambamu yang ku nampak hanya kemuliaanmu dan ku tersungkut yang ku tersungkut menyambamu yang ku nampak hanya kemuliaanmu dan ku tersungkut yang ku tersungkut menyambamu yang ku nampak hanya kemuliaanmu bermu Endung ibadah